Salam dasar luar biasa sahabat pendengar setia The New 100 Headache for Our Better Future Para pendengar 100 kebiasaan baru untuk hidup kita yang lebih baik Audiobook kedua Bertanggung jawablah atas diri anda sendiri secara penuh Penampilan puncak dimulai dengan bertanggung jawab penuh Atas hidup anda dan semua yang terjadi pada diri anda Sebagian besar orang tidak pernah benar-benar menginginkan kebebasan Karena kebebasan melibatkan tanggung jawab Dan sebagian besar orang takut akan tanggung jawab Ini satu quotes yang sangat keren sekali dari Sigmund Fried Hanya ada satu orang Yang bertanggung jawab atas hidup anda Dan itu adalah anda Bukan istri anda Suami anda Orang dua anda Bukan bos anda Bukan teman anda Bukan klien anda Bukan pemerintah Ataupun siapapun yang ada di lingkungan anda Pada hari Kita berhenti menyalahkan orang lain Untuk semua yang terjadi dalam hidup kita Semua akan berubah Sahabat Bertanggung jawab atas hidup anda Berarti mengambil alih hidup anda Dan menjadi tokoh utamanya Anda justru akan mendapatkan kekuatan Untuk menciptakan keadaan anda sendiri Atau setidaknya kekuatan untuk menentukan Bagaimana anda akan bertindak menghadapi keadaan Yang dihadirkan oleh hidup anda Tidak penting apa yang terjadi dalam hidup anda Yang paling penting adalah sikap yang anda adopsi Sikap yang anda adopsi Itu pun adalah pilihan anda Jika anda menyalahkan situasi hidup anda Pada orang lain Apa yang harus terjadi Untuk membuat hidup anda lebih baik Semuanya harus berubah No Tidak akan pernah terjadi sahabat Jika anda Adalah tokoh utamanya Berarti anda mempunyai kekuatan Untuk mengubah hal-hal Yang tidak anda sukai dalam hidup anda Anda yang mengontrol hidup anda Pikiran anda Tindakan anda Perasaan anda Anda yang mengontrol Anda yang mengontrol kata-kata Anda yang mengontrol apapun Bentuk sosial media yang anda gunakan Anda yang mengontrol Anda yang mengontrol siapapun yang anda ajak Atau anda Habiskan waktu anda bersama anda Jika anda tidak suka hasilnya Baik Sekarang ubah caranya Ubah apapun yang masuk ke dalam diri anda Kedalam pikiran anda Kedalam emosi anda Dan umbah Goalnya Berhenti berreaksi pada orang lain Mulailah untuk merespon Maksudnya apa Maksudnya adalah Reaksi bersifat otomatis Merespon adalah Memilih respon anda Secara sadar Setiap hal buruk dalam hidup Kita adalah kesalahan orang lain Wow Hati-hati dengan pemikiran ini Jika anda bukan bagian dari masalah Maka anda tidak bisa menjadi bagian dari solusi Dengan kata lain Jika masalah disebabkan oleh Hal-hal yang ada di luar Berarti solusi juga Ada di luar sana Jika anda datang Kerja terlambat Misalnya Kenapa? Misalnya Karena Lalu lintas Jalan macet Apa yang harus terjadi Agar anda dapat bekerja tepat waktu Apa yang harus anda lakukan? Sementara lalu lintas Begitu padatnya Apakah anda berpikir Lalu lintas harus hilang dengan ajaib? Karena selama ada lalu lintas Anda akan selalu terlambat Atau anda dapat bertindak Seperti tokoh utama Yang berangkat tepat waktu Menyisihkan waktu Selama perjalanan Dan anda mengerti dan memahami hal itu Akan ada sebuah kemacetan Ini tergantung diri anda Sekali lagi Bahkan jika anda tidak memiliki kontrol Atas stimulus yang dikirimkan oleh lingkungan secara terus-menerus Anda bebas menentukan sikap anda Dalam menghadapi setiap situasi yang ada Yang perlu dipahami adalah Orang dengan mentalitas korban Menjadi korban Selalu bereaksi Selalu merasa tidak bersalah Dan terus menyalahkan orang lain Atas situasi hidupnya Dengan menggunakan masa lalu sebagai pembenaran Dan menaruh harapan pada masa depan Yang dengan ajaib membawa solusi masalah Atau mengubah orang lain menyebabkan masalah Tokoh utama Mengerti dan mengetahui Bahwa dia bertanggung jawab Memilih sikap yang adekuat Yang forward full Dan bertanggung jawab sendiri Atas apa Yang menjadi tujuannya Mereka menggunakan masa lalu Sebagai pengalaman berharga Untuk dipelajari Menghidupkan di masa sekarang Dimana mereka melihat kesempatan Untuk berubah Dan memutuskan Serta mengejar tujuan mereka Pertanyaan paling penting adalah Siapa yang akan anda pilih Berdasarkan kendaraan anda Saat hidup menghadirkan situasi ini Bahkan Mahatma Gandhi mengatakan Dengan sangat indah Mereka tidak dapat merampas harga diri kita Jika kita tidak menyerahkannya pada mereka Itu adalah bahasan Pada pagi hari ini Kepada semua Para sahabat pendengar setia The new 100 habit For our better future Semoga Bermanfaat Salam dasyat luar biasa Bersama saya Aji Jain Saputra Bersama saya Bersama saya Aji Jain Saputra Terima kasih.